Zuo Wen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, hanya menyiapkan formasi besar untuk menjebak Yu Wu Xi tidak sebanding dengan setetes darah Dao Surgawi. Pak Tua Wu Qing tersenyum licik dan berkata, Haha, bagaimana kalau lelaki tua ini membantumu menangani ini, Yu Wu Xi? Yu Wu Xi ini lebih kuat dari bocah di ling itu, tapi bagi lelaki tua ini, dia hanya enak dilihat tapi tidak berguna. Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata, Setuju. Besar. Pak Tua Wu Qing terkekeh. Dengan hentakan kaki kanannya, dia memasuki bola putih di bawah. Bola putih ini adalah formasi kuat yang dibentuk oleh Pak Tua Wu Qing, dan di dalamnya terdapat dunia Pak Tua Wu Xi. Ditambah dengan kekuatan Pak Tua Wu Qing, Yu Wu Xi benar-benar berada dalam saat yang buruk. Mulut Zuo Wen bergerak-gerak. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Sebelum datang ke Sekte Ilusi Gelap, Zuo Wen sudah membuat rencana. Dia akan menjadi umpan untuk menarik perhatian Sekte Ilusi Gelap. Ketika Yu Ye Wei dan para petinggi lainnya keluar, Zhang Zicheng dan Ahli Langit Ketujuh Langkah Ketujuh Lainnya akan bersiaga untuk membunuh mereka. Diling dan Pak Tua Wu Qing akan tetap tinggal. Tentu saja, Pak Tua Wu Qing dan Zuo Wen sepakat bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk Zuo Wen, jadi Zuo Wen hanya meminta Pak Tua Wu Qing untuk membantunya mengatur formasi terlebih dahulu. Ketika Pak Tua Wu Qing langsung menyetujuinya, Zuo Wen merasa ada yang tidak beres. Sekarang, sepertinya lelaki tua ini sedang mengamati darah langitnya. Orang tua yang licik, gumam Zuo Wen dengan sedikit tidak senang. Di dalam bola putih, dahi Yu Wu Xi dipenuhi keringat dingin. Dia menyadari bahwa dia terjebak dalam formasi yang kuat. Zuo Wen, bajingan kecil itu, sebenarnya berkomplot melawanku. Formasi ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari formasi peringkat ke-8 biasa. Bagaimana bocah ini mengaturnya tanpa ada yang menyadarinya? Kamu Wu Xi berkata dengan ekspresi jelek. Ayah, ayah, saya benar-benar minta maaf, susunan besar ini tidak sengaja dibuat oleh orang tua ini. Awalnya dibuat untuk berburu anjing liar, tapi saya tidak menyangka Anda akan berlari masuk. Suara malas terdengar. Mata Yu Wu Xi bersinar dengan niat membunuh. Dia menatap ke depan dan dengan dingin menjawab, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu menghinaku sebagai anjing liar? Orang yang muncul di hadapan Yu Wu Xi adalah seorang lelaki tua yang sangat pendek. Tingginya hanya mencapai perut Yu Wu Xi. Meskipun orang di depan Yu Wu Xi adalah orang aneh, Yu Wu Xi tidak berani gegabuh. Dia bisa merasakan kalau lelaki tua kerdil ini tidak sederhana. Menekan amarahnya, Yu Wu Xi berkata dengan sungguh-sungguh, karena yang mulia mengira Anda ini memasuki arah secara tidak sengaja, maka ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau yang mulia membiarkan Anda keluar? Pak Tua Wu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu bukan anjing liar, maka aku akan memperlakukanmu sebagai anjing liar. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu keluar? Yu Wu Xi sangat marah hingga nadinya membuncit. Orang tua kerdil ini telah berulang kali membuatnya marah, menyebabkan dia menjadi marah. Kamu mendekati kematian. Yu Wu Xi tidak bisa menahan amarahnya. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan suci yang menakutkan berubah menjadi naga banjir yang menyapu Pak Tua Wu Qing. Bibir Pak Tua Wu Qing membentuk senyuman mengejek. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya putih di sekitarnya membentuk lingkaran cahaya putih yang sehalus cermin. Saat naga banjir bersentuhan dengan lingkaran cahaya, ia roboh dan menghilang tanpa jejak. Tatapan Yu Wu Xi langsung berubah menjadi serius. Dia menatap Pak Tua Wu Qing. Dia tahu bahwa lelaki tua ini juga seorang penggarap langit kekosongan langkah ke delapan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari miliknya. Orang tua ini tidak mau bicara omong kosong denganmu. Hari ini, kamu pasti akan mati. Lebih baik kamu tidak melawan. Kalau tidak, kamu akan lebih menderita. Pak Tua Wu Qing berkata dengan acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya putih dan menyatu dengan cahaya putih di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Di saat yang sama, cahaya putih lembut di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kemudian, itu berubah menjadi serangan yang mengerikan. Itu seperti tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke tubuh Yu Wu Xi. Zhuawan diam-diam berdiri di luar cahaya putih. Dia mengerutkan kening dan berkata, Pak Tua Wu Qing sudah berada di dalam selama satu jam. Mengapa dia belum keluar? Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Roh Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Pak Tua Wu Qing sangat kuat. Dia jauh lebih kuat daripada penggarap langit kekosongan langkah ke-8. Meskipun Pak Tua Wu Qing mungkin tidak bisa membunuh Yu Wu Xi jika dia berhadapan langsung dengannya. Namun, Pak Tua Wu Qing mengandalkan formasi yang hampir mendekati formasi level 9. Penggarap langit void langkah ke-8 manapun akan hancur jika mereka terjatuh ke dalam formasi ini. Zhuawan mengangguk. Pandangannya kembali ke bola putih di bawah. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Zhuawan memfokuskan pandangannya. Bukankah ini sosok Pak Tua Wu Qing? Pak Tua Wu Qing perlahan berjalan mendekat. Di tangannya ada Yu Wu Xi, yang tampak seperti tumpukan lumpur. Aku serahkan orang ini padamu. Orang tua ini sudah melepaskan jembatan langit hampa dari tubuhnya. Dia bukan lagi ancaman bagimu. Pak Tua Wu Qing tanpa basa-basi melemparkan Yu Wu Xi ke kaki Zhuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Zhuawan memandang Yu Wu Xi yang tak bernyawa. Dia menendang Yu Wu Xi, tapi Yu Wu Xi tidak bereaksi sama sekali. Wajahnya pucat seolah dia sudah mati. Jika Zhuawan tidak merasakan bahwa Yu Wu Xi masih hidup, dia akan mengira orang ini sudah mati. Dia tahu meskipun Yu Wu Xi belum mati, hatinya sudah mati. Ini tidak ada bedanya dengan mati. Bagaimanapun juga, Yu Wu Xi adalah seorang penggarap langit hampa langkah ke-8 yang bermartabat. Dia juga merupakan nenek moyang salah satu dari 10 sekte besar, sekte fantasi gelap. Dia mempunyai otoritas tertinggi. Sekarang setelah jembatan langit void hancur, dia benar-benar lumpuh. Umurnya tidak lagi banyak. Pukulan ini tidak berbeda dengan membunuhnya. Pada saat ini, Pak Tua Wu Qing menggosok tangannya dan berkata, anak kecil, sesuai kesepakatan kita, ambil setetes darah Dao Surgawi. Zhuawan menatap tanpa berkata-kata ke arah Pak Tua Wu Qing yang bermata licik. Dia hanya bisa mengeluarkan setetes darah Dao Surgawi dan memberikannya padanya. Setelah Pak Tua Wu Qing mendapatkan setetes darah Dao Surgawi, dia secara alami sangat gembira. Dia mengambil setetes darah Dao Surgawi dan berjalan ke samping. Dia tidak berencana untuk memperhatikan Zhuawan. Di saat yang sama, cahaya putih yang menyelaukan akhirnya memudar, menampakkan pemandangan langit berbintang yang kosong. Tidak ada apapun di langit berbintang. Seorang pemuda berpakaian putih berdiri di tengah. Pemuda berpakaian putih ini adalah Zhuawan. Begitu mereka menyadari Zhuawan, keributan muncul di sekitarnya. Mereka tidak menyangka Zhuawan sebenarnya masih hidup. Setelah melihat Zhuawan, mereka tentu tidak sabar untuk mencari Yu Yu Si. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak perlu mencari karena Yu Yu Si berada tepat di samping kaki Zhuawan. Saat ini, ekspresi Yu Yu Si tidak fokus. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya penuh luka. Dia tampak seperti seorang pengemis. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah aura di tubuh Yu Yu Si sangat lemah. Dia seperti lilin yang tertiup angin. Kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Zhuawan menunduk dan menatap Yu Yu Si. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia tanpa basa-basi menendang dada Yu Yu Si. 2.142 Semua orang tercengang, seolah-olah mereka ketakutan. Melihat Yu Yu Si yang telah ditendang hingga jatuh ke tanah, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Tidak mungkin, apa yang terjadi dalam cahaya putih tadi? Bagaimana Yu Yu Si bisa berakhir seperti ini? Semua orang gempar, hati mereka dipenuhi keraguan, tidak dapat memahami bagaimana Yu Yu Si berakhir seperti ini. Namun, mereka semua tahu bahwa Yu Yu Si pada akhirnya kalah, dan di tangan Zhuawan pada saat itu. Mempertimbangkan semua ini, semua penonton menjaga jarak tertentu dari Zhuawan, tidak berani mendekatinya, seolah-olah Zhuawan adalah sejenis wabah. Tuan, bagaimana kita harus menangani ini, Yu Yu Si? Kaisar Roh dengan cepat bertanya. Jangan bunuh dia dulu, bawa dia pergi dulu, aku masih ada gunanya dia. Perintah Zhuawan, Kaisar Roh menganggup, meraih rah Yu Yu Si, dan mengangkatnya dari tanah. Mata Yu Yu Si berkaca-kaca karena dia tidak menolak sama sekali. Asteriskamu sangat. Tiba-tiba, dua aliran cahaya terbang dari Steris K yang jauh. Semua orang melihat bahwa kedua aliran cahaya ini sebenarnya adalah dua kapal terbang besar. Kedua kapal terbang ini berukuran sangat besar, jauh lebih megah dari kapal terbang biasa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh kekuatan biasa. Itu adalah kapal terbang dari Sekte Langit Tinggi dan Pulau Iblis Surgawi. Tampaknya kedua sekte ini juga telah menerima berita tersebut dan bergegas. Semua orang menoleh dan melihat bahwa lambang pada dua kapal terbang masing-masing milik Sekte Langit Tinggi dan Pulau Iblis Surgawi. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada dua kapal terbang saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Kapal terbang Pulau Setan Surgawi selangkah lebih maju dan memblokir jalur kapal terbang Sekte Surga Tinggi, memaksanya berhenti. Pintu kapal terbang Sekte High Heaven terbuka dan Ling Yun Zi memimpin kelompok tetua turun dengan tatapan muram. Menatap kapal terbang Pulau Iblis Surgawi dengan tatapan yang sangat bermusuhan, dia berkata, Mo Zi, apa maksudnya ini? Apakah Pulau Iblis Surgawi Anda ingin menjadi musuh Sekte Surga Tinggi saya? Pintu kabin kapal terbang Pulau Iblis Surgawi terbuka, dan Moki berjalan bersama Mo Fan, Yu San, dan para petinggi. Dia berkata dengan tenang, Yo, jadi itu Saudara Ling. Baru saja, saya tidak mengendalikan kapal terbang itu dengan benar, dan secara tidak sengaja mengarahkannya keluar jalur. Mohon jangan tersinggung, Saudara Ling. Mendengar alasan asal-asalan ini, Ling Yun Zi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, bisakah Saudara Iblis minggir sekarang? Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di Serene Meraj Sekte. Devil Barrier mengangkat bahunya dan berkata, aku juga punya beberapa hal yang perlu ku selesaikan di Sekte Dark Meraj. Mengapa Saudara Ling tidak ikut? Ling Zi Yun menahan amarahnya dan tidak membuang kata-kata lagi dengan Mo Zi. Sebaliknya, dia memimpin kelompok tetua mengambil jalan memutar menuju Sekte Dark Meraj. Penolak Iblis tidak merasa cemas atau kesal. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti di belakang tim Ling Yun Zi. Namun, ketika mereka mendekati Sekte Ilusi Gelap, mereka menemukan bahwa Sekte Ilusi Gelap sangat sunyi. Selain kota di luar Sekte, tidak ada satu orang pun di Sekte tersebut. Pada saat yang sama, bau darah yang menyengat melonjak. Tumpukan mayat yang bergunung-gunung dan reruntuhan Sekte semuanya menunjukkan bahwa Sekte Ilusi redup telah melalui pertempuran yang tak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan manakah yang menyergap Sekte Ilusi redup? Mata Ling Yun Zi berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Meskipun Ling Yun Zi terutama datang untuk Zuawan itu, dan dia juga memperhatikan Zuawan di dekatnya, dia tidak merasa bahwa Zuawan memiliki kekuatan untuk mereduksi Sekte Ilusi redup ke kondisi yang menyedihkan. Bajingan kecil, apa yang terjadi dengan Sekte Ilusi redup? Anda sebaiknya mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Kalau tidak, orang tua ini akan menggiling tulangmu menjadi debu dan mati tanpa penguburan yang layak. Ling Yun Zi akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Zuawan. Dia tertawa dengan kejam dan menembak ke arah Ling Yun Zi. Ayah! Mo Fan memandang dengan agak cemas pada Devil Barrier di sampingnya. Devil Barrier menghela nafas pelan dan hanya bisa bertindak, menghentikan Ling Yun Zi. Penghalang Iblis, apa maksudmu dengan ini? Sekte Ilusi redup telah direduksi menjadi seperti itu. Itu pasti dihancurkan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Zuawan ini hadir dan pasti mengetahui sesuatu. Mengapa kamu menghentikanku? Mungkinkah pulau setan surgawi Anda juga terlibat? Ling Yun Zi berkata dengan dingin. Namun, Devil Barrier berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekte Master Ling, kamu masih perlu memiliki dasar untuk berbicara. Jika tidak, kamu hanya memfitnah orang lain. Ling Yun Zi tersenyum dingin, Saat dia hendak mengatakan sesuatu yang sinis, Zuowen, yang tidak jauh darinya, perlahan berjalan ke sisi Mozi. Senior Mozi, terima kasih atas niat baikmu. Serahkan masalah anjing tua Ling padaku. Zuowen berkata sambil tersenyum. Zuowen tahu bahwa Mo Fan dan Yu San pasti ada hubungannya dengan penolak Iblis yang membantunya. Meskipun Zuowen tidak banyak berhubungan dengan Mo Fan dan Yu San, dia tahu bahwa mereka berdua sangat menghargai kebaikan. Saat itu, Zuowen telah menyelamatkan mereka berdua. Keduanya ibarat setetes air yang harus dibalas dengan mata air yang memancar. Hal ini menyebabkan Zuowen cukup terkejut. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kesan yang baik tentang Pulau Setan Surgawi. Eh, Zuow Xiao Yowu, Ling Yun Zi tidak mudah untuk dihadapi. Dia adalah master sekte dari sekte langit tinggi, dan budidayanya telah mencapai tujuh langkah langit void. Selain itu, para tetua di sekitarnya juga sangat kuat, dan yang terlemah setidaknya adalah Void Sky Four Steps. Anda, penghalang Iblis memandang Zuowen dengan heran. Dia telah memeriksa aura Zuowen dan menemukan bahwa itu hanyalah Void Sky Four Steps. Maksudnya adalah mengingatkan Zuowen bahwa dia tidak cukup kuat, Ling Yun Zi dan yang lainnya sangat kuat, dan dia bukanlah lawan mereka. Meskipun Devil Barrier juga memperhatikan di Ling dan yang lainnya tidak jauh dari sana, di Ling dan yang lainnya tidak secara aktif melepaskan aura mereka, sehingga Devil Barrier dan Ling Yun Zi tidak terlalu memperhatikan. Mo Fan dan Yu San juga buru-buru datang untuk membujuk Zuowen. Mereka berjanji kepada Zuowen bahwa Pulau Iblis Surgawi mereka pasti akan melindunginya. Hal ini membuat Zuowen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saudaramu, Yu San, Zuowen ini memahami niat baikmu. Saat Zuowen berbicara, dia menunjuk keruntuhan Sekte Ilusi Gelap dan melanjutkan, Sekte Ilusi Gelap telah saya hancurkan. Sekte Langit Tinggi ini tidak bisa lebih kuat dari Sekte Ilusi Gelap, bukan. Saya pikir saya masih bisa menghadapinya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah penghalang iblis dan pembudidaya Pulau Iblis Surgawi lainnya menjadi kaku, dan mereka memandang Zuowen dengan tatapan aneh. Ling Yun Zi, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, sungguh tidak tahu malu. Dengan budidaya empat langkah langit hampa, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Sekte Ilusi Gelap. Beraninya kau berbicara tentang menghancurkan Ilusi Gelap Sekte. Orang-orang dari Sekte High Heaven tertawa sembarangan, sama sekali mengabaikan ekspresi aneh dari para penggarap di sekitarnya. Ini karena mereka telah melihat Zuowen menghancurkan Sekte Ilusi Gelap dengan mata kepala mereka sendiri. Saudara Zuo, lelucon ini tidak lucu, Mo Fan angkat bicara, dan dia cukup marah. Kali ini, dialah yang mendesak Zhang Mo untuk datang dan menyelamatkan Zuowen, tetapi sekarang, Zuowen benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu tersebut. Ini berarti penyelamatan mereka tidak dianggap serius. Yu San mengerutkan alisnya. Dia menatap Zuowen dan menemukan bahwa Zuowen sepertinya tidak bercanda. Matanya yang indah menatap reruntuhan Sekte Ilusi Gelap, dan alisnya berkerut lebih dalam. Saudara Zuo. Saat Mo Fan hendak melanjutkan berbicara, Yu San tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. 2.143. Yu San menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku apa yang dikatakan Saudara Zuo masuk akal. Dia bukan orang yang impulsif. Mo Fan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia memandang Zuowen dan menyingkir untuk memblokir tubuh Zuowen. Namun, dia masih marah dan tidak memandang Zuowen. Zuowen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa Mo Fan tidak percaya dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekte Fantasi Kegelapan. Namun, semua ini akan hancur ketika Zuowen menunjukkan kekuatannya. Ling Yunzi juga menghela nafas lega. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah campur tangan Pulau Iblis Surgawi. Sekarang Zuowen mengatakan dia tidak membutuhkan bantuan Pulau Setan Langit, keinginan Ling Yunzi terpenuhi. Kebencian Zuowen dan Ling Yunzi tidak kalah dengan kebencian Sekte Fantasi Kegelapan. Putra Ling Yunzi, Ling Zuo, telah dibunuh oleh Zuowen selama turnamen antarplanet. Bahkan jika Zuowen tidak memiliki esensi bintang domain surgawi, Ling Yunzi tidak akan membiarkan Zuowen pergi. Bajingan kecil, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Beraninya kamu mengatakan kamu bisa menghancurkan Sekte Fantasi Kegelapan. Ling Yunzi tertawa dingin. Raja Roh, tampar orang ini seribu kali. Zuowen berkata kepada Roh Raja. Roh Raja, yang tidak menonjolkan diri, tidak mengeluarkan suara dan perlahan berjalan mendekat. Aura kuat yang bisa menembus langit dan bumi tiba-tiba meletus, memenuhi sekeliling langit berbintang dan memicu badai langit berbintang. Senyuman di wajah Ling Yunzi membeku, dan dia menatap Roh Raja yang mendekatinya dengan ketakutan. Delapan Langkah Langit Void. Bibir Ling Yunzi bergetar. Dia baru saja menyadari bahwa ada orang yang begitu kuat di sini. Mungkinkah kehancuran Sekte Fantasi Kegelapan ada hubungannya dengan orang ini? Ling Yunzi benar-benar bingung, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Roh Raja mengikuti perintah Zuowen. Pada saat yang sama, Ling Yunzi juga memperhatikan bahwa Roh Raja sedang menggendong seorang lelaki tua berjubah hijau. Mata tetua berjubah hijau itu kosong dan tak bernyawa, seolah-olah dia adalah boneka tanpa emosi. Ling Yunzi tidak asing dengan lelaki tua berpakaian biru itu karena lelaki tua berpakaian biru itu tidak lain adalah leluhur Sekte Ilusi Gelap, Yu Yu Si. Saat dia mengenali Yu Yu Si, seluruh tubuh Ling Yunzi mulai gemetar, dan kakinya menjadi lunak. Dia juga memperhatikan bahwa aura Yu Yu Si sangat lemah, tidak berbeda dengan orang biasa. Ini jelas merupakan tanda bahwa jembatan langit Ilusi telah rusak. Kehadiran Roh Raja begitu kuat, dan Yu Yu Si menjadi lumpuh. Itu mengejutkan Ling Yunzi, dan dia tidak ingin melawan. Bahkan Yu Yu Si pun terjatuh di tangan orang ini. Bagaimana mungkin Ling Yunzi, yang hanya seorang langit hampa tujuh langkah, bisa menjadi tandingan orang ini? Ling Yunzi buru-buru menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya, lalu berkata sambil tersenyum tersanjung, Senior, aku benar-benar tidak menyangka kau sekuat itu. Bahkan leluhur dari Sekte Fata Morgana Kegelapan, Yu Yu Si, pun lumpuh. Kau benar-benar tak tertandingi. Adapun kelompok tetua yang dibawa Ling Yunzi, mereka secara alami mengikuti arahan Ling Yunzi dan berdiri gemetar di belakangnya. Sayangnya, Roh Raja mengabaikan permohonannya dan berhenti di depan Ling Yunzi. Orang-orang di Pulau Setan Langit dengan cepat menjauh dari Roh Raja, mata mereka penuh ketakutan dan rasa hormat. Mo Fan bahkan menarik Zhuawan menjauh dari Roh Raja. Zhuawan tidak menolak, dan dia tersenyum sambil mengikuti Mo Fan. Perintah Zhuawan telah melalui transmisi suara, jadi hanya Roh Raja yang dapat mendengarnya. Ling Yunzi mengangkat kepalanya dan dengan cepat membungkuk pada Roh Raja sambil tersenyum menyanjung. Tamparan. Sayangnya, Roh Raja tidak menghargai kebaikannya, dan dia menamparnya lagi. Pipi kanan Ling Yunzi bengkak, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Roh Raja telah menggunakan banyak kekuatan untuk menamparkan wajahnya. Ling Yunzi patuh, tapi dia tidak berani melawan. Ling Yunzi telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung, terutama saat dia melihat tubuh Yu Wu Si yang lumpuh. Dia menganggap Roh Raja sebagai elit yang tiada taranya, dan dia tahu dia tidak bisa melawan elit seperti itu. Dia tidak berani melawan. Lagi pula, jika dia tidak melawan, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika dia melawan, dia pasti akan mati. Tamparan. Tamparan. Setelah tamparan pertama, Roh Raja terus menamparkan wajah Han Sen, dan suara tamparan terus terdengar. Roh Raja tidak menahan diri. Setiap tamparan adalah tamparan yang nyata. Jadi, pemandangan konyol muncul di langit berbintang. Master sekte dari sekte langit tinggi, Ling Yunzi, menundukkan kepalanya dan membiarkan seorang pria paruh baya menamparnya. Setelah seribu tamparan, Ling Yunzi sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Pipinya bengkak dan memar, dan tidak mungkin mengenali penampilan asli Ling Yunzi. Para penggarap di sekitarnya tidak bisa menahan tawa, tetapi karena kekuatan di belakang Ling Yunzi, mereka semua menahan tawa mereka. Hahaha, sekte Master Ling, apa yang kamu lakukan? Lihatlah penampilan Anda saat ini. Kencinglah dan lihat bayanganmu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri setelah dipermalukan seperti ini. Zuo Wen tertawa keras, mengejek dan mengejek Ling Yunzi tanpa ragu. Awalnya, jika Ling Yunzi tidak mengambil inisiatif untuk mencari Zuo Wen, Zuo Wen benar-benar tidak berencana menimbulkan masalah bagi sekte langit tinggi demi Ren Yongan. Sayangnya, Ling Yunzi tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia benar-benar menabrak moncong senjata dan menyebut Zuo Wen bajingan kecil. Sekarang, itu adalah sebuah tragedi. Bajingan kecil, tunggu saja. Ketika senior ini selesai, kamu sudah selesai. Kamu mati. Ling Yunzi memelototi Zuo Wen dengan tatapan muram, dan tanpa malu-malu membual dengan kejam. Sayangnya, begitu Ling Yunzi selesai berbicara, roh raja dengan dingin mendengus dan menamparkan wajah Ling Yunzi. Kali ini, kekuatannya begitu besar sehingga Ling Yunzi terlempar ke tanah. Ling Yunzi bingung dan bingung. Dia memandang roh raja dengan bingung dan berkata, senior, junior ini tidak bermaksud jahat. Jika junior ini melakukan kesalahan, tolong beritahu saya dan junior ini akan melakukan apa yang Anda katakan. Roh raja memandang Ling Yunzi dengan acuh-ta'acuh dan akhirnya membuka mulutnya. Dia menunjuk ke arah Zuo Wen dan berkata, kalau begitu merangkaklah ke sana dan minta maaf kepada guruku. Begitu kata-kata ini keluar, Ling Yunzi menganggup berulang kali, tetapi segera dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengikuti jari roh raja, dia melihat Zuo Wen dengan tatapan mengejek di matanya. Dia tercengang. Tidak hanya Ling Yunzi, tetapi Mo Fan, Yu San, Mo Zi, dan yang lainnya dari Pulau Iblis Surgawi yang berdiri di samping Zuo Wen juga ketakutan. Adik junior, apakah ada yang salah dengan telingaku? Senior dari Void Sky Eight Steps itu sepertinya memanggil Brother Zuo Master. Mo Fan membuka mulutnya dan tiba-tiba bertanya pada Yu San yang ada di sebelahnya. Yu San mengangguk sedikit kaku dan berkata, kupikir hanya aku yang salah dengar, tapi ternyata kamu juga salah dengar. Mo Zi, sebaliknya, memukul kedua dahi mereka dan berkata, apakah ada yang salah dengan telingaku juga? Anda tidak salah dengar, senior itu memanggil Zuo Wen Master. Berbicara tentang ini, Mo Zi memandang Zuo Wen dengan ekspresi yang sedikit rumit. Dia akhirnya mulai percaya bahwa perkataan Zuo Wen bukanlah sekedar kata-kata kosong. Hanya Void Sky Four Steps yang memiliki pelayan di Void Sky Eight Steps. Selain itu, Zuo Wen memiliki cadangan esensi bintang domain surgawi yang besar. Zuo Wen memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte fantasi kegelapan. Jika sekte fantasi kegelapan benar-benar dihancurkan oleh Zuo Wen, maka Zuo Wen ini terlalu menakutkan. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Senior, apakah kamu bercanda? Zuo Wen itu hanyalah seekor semut di Void Sky Four Steps. Bagaimana dia bisa menjadi gurumu? Ling Yunzi ingin menjelaskan, tapi sayangnya, Roh Raja menamparnya lagi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, apakah kamu tidak akan meminta maaf? 2.144 Merangkak di depan Zuo Wen, Ling Yunzi menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa malu. Pemimpin Ling, kenapa kamu tidak mengangkat kepalamu? Zuo Wen menatap Ling Yunzi di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ling Yunzi gemetar karena marah, tapi dia bisa merasakan niat membunuh dari Roh Raja di belakangnya. Dia menghela nafas dan perlahan mengangkat kepalanya. Ledakan. Saat mata Ling Yunzi dan Zuo Wen bertemu, belati tajam yang memancarkan kabut putih berkabut muncul di tangan Ling Yunzi. Itu menembus kekosongan dan menusuk dengan keras ke leher Zuo Wen dengan kecepatan yang sangat cepat. Hati-hati. Wajah Mozi berubah, dan dia ingin menghentikan serangan itu. Sayangnya, Ling Yunzi terlalu dekat dengan Zuo Wen. Apalagi gerakan ini terlalu mendadak dan terlalu cepat. Penolak setan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Wajah Mo Fan dan Yu San berubah drastis. Raja Roh, sebaliknya, terkejut, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Suara mendesing. Kecepatan belatinya sangat cepat, dan kabut yang meninggi langsung menutupi sosok Ling Yunzi dan Zuo Wen. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam kabut. Di dalam kabut, mata Zuo Wen sedikit menyipit. Dia segera mengeluarkan trate S yang mengeluarkan aura dingin yang mengancam dan meletakkannya di depannya. Pang! Saat belati menghantam trate S, ia langsung dibekukan oleh trate S. Bahkan tangan kanan Ling Yunzi benar-benar membeku karena udara dingin. Apa? Murid Ling Yunzi menyusut. Dia tidak menyangka Zuo Wen memiliki trate S yang begitu menakutkan. Sesaat kecerobohan dan dia jatuh ke dalam perangkap trate S ini. Terutama ketika dia menemukan bahwa kidingin ini benar-benar menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya, Ling Yunzi mengeluarkan raungan rendah dan segera memotong lengan kanannya sebelum mundur secara eksplosif. Saat kabut menghilang, Zuo Wen berdiri tak bergerak di tempat yang sama dengan trate S jernih mengambang di depannya. Ling Yunzi, sebaliknya, berada dalam kondisi menyedihkan dengan salah satu lengannya patah, terus-menerus mundur. Raja Roh. Zuo Wen berkata dengan dingin kepada Roh Raja, yang berdiri tidak terlalu jauh. Raja Roh menganggup dan mengambil langkah maju, muncul di depan Ling Yunzi dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan ke dada Ling Yunzi, dan tinju Raja Roh itu seperti pelangi yang menembus matahari. Tangan kiri Ling Yunzi mengeluarkan awan dari cincin rohnya dan menggunakannya untuk memblokir serangan itu. Pang. Roh Raja melontarkan pukulan ke awan, tapi ternyata-ternyata sangat lembut. Kekuatan pukulannya dipantulkan kembali ke tangan kanannya. Seolah-olah dia sedang meninju air, dan tidak ada cara baginya untuk mengerahkan kekuatannya. Hah. Raja Roh mendengus dan mengeluarkan tombaknya, mendorongnya ke depan. Awannya tebal, tapi tombak Roh Raja tidak bisa dianggap enteng. Ujung tombak itu bersinar dengan cahaya yang tajam saat menembus awan. Ling Yunzi tertangkap basah, dan seluruh tubuhnya tertusuk. Roh Raja memutar tangan kanannya, dan energi yang mengamuk meledak di permukaan tombak. Kemudian, awan menghilang, dan Ling Yunzi mengeluarkan seteguk darah. Beraninya kamu menyerang tuanku. Apakah kamu ingin mati? Kata Roh Raja. Ling Yunzi berhati-hati dan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku, Ling Yunzi? Bodoh. Apakah menurut Anda saya tidak tahu karakter Suowen? Jadi bagaimana jika saya meminta maaf padanya? Lagipula aku masih akan mati. Kalau aku memang akan mati, lebih baik aku mati bersamanya. Sayang sekali aku tidak berhasil membunuh bajingan kecil itu. Roh Raja memandang Suowen dengan dingin dan berkata, Tuan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Bunuh dia. Kata-kata acu-ta'acu Suowen membuat semua orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Roh Raja menganggup, dan tanpa ragu-ragu, dia menggenggam tombak itu dengan tangan kanannya. Hantu tombak yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan Ling Yunzi, yang tergantung di tombak, berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya tercabik-cabik, dan dia mati. Master Sekte. Kelompok tetua yang dibawa oleh Sekte High Heaven semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan dan segera melarikan diri ke segala arah. Sayangnya, para tetua ini tidak berhasil melarikan diri terlalu jauh sebelum mereka dicegat oleh kelompok empat Zhang Zicheng. Di bawah sinyal Suowen, semuanya ditangani. Pada saat ini, lingkungan sekitar sunyi. Bagi semua orang, pendekatan Suowen sangat berlebihan. Pertama, dia menghancurkan Sekte Ilusi Gelap, lalu dia menghancurkan tim dari Sekte High Heaven. Namun, Suowen memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekte Ilusi Gelap, jadi dia tidak takut dengan Sekte Langit Tinggi. Saudara Zuo, apa yang terjadi? Saya sedikit bingung. Mo Fan memandang Suowen dan menemukan bahwa pemuda berjubah putih di depannya memberinya perasaan aneh. Tidak ada keraguan bahwa kembalinya Suowen berdampak besar pada dirinya. Roh Raja yang mengikuti Suowen adalah master tahap surga ke-8, dan aura Zhang Zicheng serta yang lainnya tidak lebih lemah dari ayahnya, Mo Zee. Mereka jelas berada di tahap ke-7, Void Heaven. Adapun lelaki tua kurcaci pendek tidak jauh dari sana, auranya bahkan lebih tak terduga. Dia mungkin bukan seorang kultifator biasa. Dapat dikatakan bahwa tim yang dibawa kembali oleh Suowen kali ini terlalu kuat. Mata indah Yu San menatap Suowen dengan bingung. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa setelah Suowen kembali, perubahan yang begitu menggemparkan telah terjadi. Mata Mo Zee berbinar dan dia tersenyum hangat, Suowen tersenyum. Dia tahu bahwa Mo Zee ingin membangun hubungan baik dengannya. Namun, karena Mo Zee telah membantunya sebelumnya, Suowen tidak berniat menolak niat baiknya. Melihat Suowen setuju, Mo Zee cukup senang. Suowen akan ikut denganku ke kapal terbang. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Mo Zee tersenyum hangat. Di saat yang sama, perhatiannya tertuju pada Roh Raja dan yang lainnya. Kami akan pergi kemanapun guru pergi, jawab Roh Raja acuh tak acuh. Zhang Zee Cheng dan yang lainnya mengangguk, jelas setuju dengan Roh Raja. Pak Tua Wuking, sebaliknya, menyandarkan kepalanya di atas tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Suo Xiaoyou. Mo Zee dengan hangat mengundang Suowen dan yang lainnya ke dalam kapal terbang. Atas permintaan Suowen, dia mengambil semua sumber daya dari Sekte Ilusi Iblis dan pergi. Orang-orang dari Sekte Ilusi Iblis melihat ke arah kapal terbang yang perlahan menghilang, dan suasana tenang segera pecah. Mereka semua mendiskusikan apa yang baru saja dilakukan Suowen. Nama Suowen ditakdirkan untuk bersinar di Dongyu, dan bahkan Starfield. Kematian Ling Yun Zi dan kelompok tetua segera menyebar seperti api ke Sekte High Heaven. Ling Bin Bing adalah leluhur tua dari Sekte High Heaven, dan budidayanya berada di alam surga Void Langkah ke-8. Ling Bin Bing, yang mengasingkan diri, tidak punya pilihan selain keluar. Master Sekte dari Sekte Langit Tinggi dan Komite Tetua telah dimusnahkan, jadi bagaimana dia, leluhur tua, bisa tetap mengasingkan diri tanpa melakukan apapun. Namun, setelah Ling Bin Bing mendengar rumor tersebut di dunia luar, dia tidak mencari Suowen Sing untuk mencelanya. Raja ini perlu pergi sebentar. Selama waktu ini, Sekte harus menjaga susunan pertahanan tetap terbuka. Jika tidak, Raja ini akan kembali dengan membawa kepalamu sebagai permintaan maaf. 2145 Setelah Ling Bin Bing meninggalkan Dongyu, Mo Zi dan yang lainnya membawa Suowen kembali ke Pulau Iblis Surgawi. Mo Zi cukup antusias dan secara pribadi mengatur kamar kelas 1 untuk Suowen dan yang lainnya, bahkan mengatur pelayan cantik untuk setiap kamar. Suowen, sebaliknya, mengobrol dengan Mo Fan dan Yu San sebentar sebelum kembali ke kamarnya. Ketika dia kembali ke kamarnya, pedang api guntur keluar. Xiao Hei duduk di gagangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wah, kamu membunuh Ling Yun Zi dan yang lainnya, jadi leluhur tua Ling Bing dari Sekte Langit Tinggi mungkin tidak akan membiarkan ini pergi, kan? Suowen mengangguk dan berkata, Aku tahu tentang ini, dan berita tentang aku menghancurkan Sekte ilusi kegelapan seharusnya sampai ke telinga Ling Bing Bing, jadi dia tidak akan bertindak gegabuh untuk saat ini. Xiao Hei sedikit mengernyit dan menatap Suowen dengan bingung, kamu bilang untuk saat ini. Maksudmu Ling Bing Bing akan tetap datang dan menyerangmu. Suowen menyeringai dan berkata, Tentu saja, Master Sekte terbunuh dan kelompok tetua dihancurkan. Ini jelas sangat memalukan bagi Sekte, jadi Ling Bing Bing tidak akan membiarkannya begitu saja. Maksudmu Ling Bing Bing akan meminta bala bantuan. Xiao Hei mengerutkan kening. Suowen mengangguk dan berkata, Jika saya tidak salah, Ling Bing Bing mungkin sudah meninggalkan Sekte High Heaven, tapi karena saya sudah menebaknya, tentu saja saya tidak akan membiarkan Ling Bing Bing pergi begitu saja. Mengatakan demikian, Suowen bangkit dan berjalan keluar kamar. Nak, kamu mau ke mana? Xiao Hei bertanya dengan heran. Ke Sekte Surga Tinggi. Suowen tersenyum sedikit, tetapi tidak lama setelah dia keluar dari ruangan, sesosok tubuh yang kuat menghalangi jalan Suowen. Orang ini tidak terlihat tua dan berpakaian hitam. Rambut hitamnya menari tertiup angin dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Melihat Suowen keluar, orang ini menyeringai pada Suowen dengan aura setan. Anda. Suowen bertanya sambil menatap pemuda iblis di depannya dengan sedikit terkejut. Magatama Pulau Setan Surgawi. Pemuda iblis itu tersenyum. Magatama. Murid Suowen mengerut. Dia sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Mozhi telah menyebutkan hal itu padanya sebelumnya. Dia adalah patriark Pulau Setan Surgawi. Dia tidak menyangka Magatama tiba-tiba mengunjunginya. Jadi Magatama Senior, bolehkah saya tahu kenapa Senior datang? Suowen menangkupkan tangannya dan bertanya. Meskipun Suowen tampak tenang di permukaan, hatinya sangat waspada. Pulau iblis Surgawi dianggap sebagai yang terkuat dari tiga kekuatan besar di alam semesta timur, dan juga merupakan salah satu dari sepuluh sekte teratas. Dia bisa merasakan Magatama ini bahkan lebih kuat dari Yuusi. Bukan apa-apa, Mo ini hanya ingin pergi ke sekte langit tinggi bersama Zuo Xiaoyou. Magatama tersenyum. Suowen mengerutkan alisnya dan bertanya dengan dingin, apakah kamu baru saja menguping? Magatama melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum malu, itu salah paham, saya tidak menguping, saya hanya tidak sengaja mendengarnya. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa arai roh pertahanan sekte surga tinggi tidaklah lemah, dan kebetulan saya sangat mengenalnya. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya? Manfaat apa yang saya dapat dari bekerja sama dengan Anda? Selain itu, kamu tidak boleh bekerja sama denganku tanpa alasan, kan? Zuowen bertanya dengan waspada. Magatama menyeringai dan berkata, jika sekte high heaven dilanggar kali ini, saya hanya akan mengambil 20% sumber daya sekte high heaven, tetapi saya juga ingin 10 tetes esensi bintang domain surgawi. Bagaimana? Zuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan acu-ta'acu, saya ingin 90% sumber daya sekte surga tinggi, dan saya hanya dapat memberi Anda 5 tetes esensi bintang domain surgawi. Meskipun kekuatan Magatama ini tidak buruk dan juga berada di langkah ke-8 surga void, Zuowen mendapat perlindungan dari Pak Tuowu King, seorang master di puncak langkah ke-8 surga void, jadi dia benar-benar tidak takut pada Magatama. Magatama sedikit mengernyit, tapi kemudian tersenyum dan berkata, bagus, kalau begitu mari kita bekerja sama dengan menyenangkan. Ayo berangkat sekarang, kata Zuowen. Magatama menganggup dan berkata, kalau begitu ikutlah denganku. Kapal udara pulau iblis surgawi siap berangkat. Aku ingin menambahkan master di sekitarmu. Selama kita menghancurkan arai roh pertahanan sekte langit tinggi, sekte langit tinggi akan menjadi ikan dimemotong blok. Magatama memimpin Zuowen keluar dari langit di atas pulau setan surgawi, dan baru kemudian Zuowen menemukan bahwa sejumlah besar kapal udara tempur telah diatur di sekitar pulau setan surgawi. Zuowen menatap Magatama dalam-dalam. Dia tahu bahwa Magatama telah lama berencana untuk menghancurkan sekte langit tinggi setelah mengetahui bahwa dia, Zuowen, memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte ilusi gelap. Selama sekte High Heaven dihancurkan, pulau iblis surgawi akan mendominasi Dongyu dan menikmati sebagian besar sumber daya dan bisnis, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan pulau iblis surgawi di masa depan. Zuowen tidak mengatakan apapun tentang rencana Magatama, lagi pula, keduanya memiliki pemikiran yang sama dalam berurusan dengan sekte High Heaven. Di dalam tim, Zuowen juga melihat penyelenggara, Mo Sa, yang jelas juga melihat Zuowen dan tersenyum ramah pada Zuowen. Zuowen tidak melihat Mo Fan dan Yu San. Jelas sekali, Mo Sa tidak berniat membiarkan mereka berpartisipasi dalam operasi ini. Ayo pergi. Setelah Zuowen, Magatama, dan yang lainnya memasuki pesawat utama, Magatama memberi perintah untuk berangkat, dan sekelompok kapal udara yang padat menyapu langit berbintang seperti belalang. Di perbatasan Dongyu, ada susunan transmisi yang sangat besar. Ling Bingbing berjalan perlahan, pandangannya tertuju pada susunan transmisi sambil mencibir dan berbisik, Zuowen ini benar-benar menakjubkan. membawa Master Langkah Kedelapan Surga Void bersamanya kali ini. Tampaknya anak laki-laki ini memiliki rahasia besar. Aku tidak percaya kalau orang-orang tua di Starfield lain tidak akan tertarik pada bocah ini. Selama orang-orang tua itu datang, waktu kematian anak ini akan tiba. Ling Bingbing sebenarnya cukup waspada terhadap Zuowen. Tentu saja, bukan karena dia tidak mempertimbangkan kemungkinan Zuowen akan menyerang Sekte High Heaven. Namun, arai pertahanan Sekte High Heaven mereka adalah arai roh kelas delapan puncak, dan seorang kultifator Langkah Kedelapan Void Heaven biasa belum tentu mampu memecahkannya. Bagaimanapun, fondasi Zuowen terlalu dangkal, dan Ling Bingbing tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengundang orang-orang tua itu melalui arai transmisi, jadi Ling Bingbing meninggalkan Sekte High Heaven tanpa khawatir. Apa yang tidak diharapkan Ling Bingbing adalah Pulau Iblis Surgawi akan bekerja sama dengan Zuowen. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan meninggalkan Sekte High Heaven tanpa izin dan pergi ke tempat lain di Starfield. Tunggu saja, Zuowen, belalang kecil, kamu tidak akan bisa melompat-lompat lama-lama. Ling Bingbing bergumam pada dirinya sendiri ketika dia berencana untuk melompat ke dalam arai transmisi. Namun, ada satu sosok yang bahkan lebih cepat dari Ling Bingbing. Angka ini selangkah lebih maju dari Ling Bingbing dan tiba di barisan transmisi. Kemudian, orang ini memegang tombak yang sangat besar dan menghantamkannya ke susunan transmisi tanpa ragu-ragu. Kemudian, di bawah tatapan tajam Ling Bingbing, susunan transmisi kuno runtuh sedikit demi sedikit, hancur berkeping-keping. Kamu, kamu berani menghancurkan susunan transmisi kuno. Kamu mengadili kematian. Wajah Ling Bingbing pucat karena marah saat dia meraung marah pada sosok ini. Segera setelah itu, dia mengeluarkan sabit besar dan melemparkannya ke arah sosok ini tanpa ragu-ragu. Sabitnya sangat tajam, dan saat ia menembus langit berbintang, semua bintang di dekatnya meledak. Aura tajam yang tak terlihat melonjak dan berkumpul di sekitar sosok ini, seolah ingin mengayunkan tombak di tangannya, dan angin astral yang dahsyat menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi, membentuk perisai bundar berbintang. Ini sebenarnya memblokir semua kekuatan ki yang padat dan tajam. Setelah serangkaian ledakan, sosok ini akhirnya menampakkan wujud aslinya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Siapa kamu? Tatapan Ling Bingbing serius saat dia melihat pria parubaya ini dan bertanya. 2146 Saat dia mendengar nama Zwa Wen, Ling Bingbing merasakan firasat buruk di hatinya. Di sekte High Heaven, Ling Bingbing telah mendengar desas-desus bahwa Zwa Wen memiliki budak delapan langkah Void Sky. Awalnya, dia tidak mempercayainya, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bajingan kecil ini benar-benar menebak keberadaan raja ini. Ling Bingbing perlahan menjadi tenang dan menatap dingin ke arah roh Kaisar, dari kelihatannya, kamu baru saja menerobos ke delapan langkah langit hampa. Apa kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kemana Zwa Wen pergi, suruh dia keluar juga. Sudut mulut Kaisar roh melengkung menjadi senyuman mengejek ketika dia berkata, itu cukup untuk menghentikanmu. Adapun guru, dia telah pergi ke sekte High Heaven. Tatapan Ling Bingbing sedikit berubah, namun tak lama kemudian ia mencibir, dia bahkan tidak membawa budak langit ke kosongan delapan langkah bersamanya. Bocah ini tidak bisa menembus arai agung sekte High Heaven. Oh, bagaimana jika Magatama Pulau Iblis Surgawi dan armadanya ditambahkan? Apakah Anda masih berpikir Anda tidak dapat menembus grand arai sekte High Heaven? Roh Kaisar mencibir. Ekspresi Ling Bingbing berubah drastis. Dia tidak menyangka Pulau Iblis Surgawi juga ingin terlibat. Terlebih lagi, Magatama adalah kultifator langit hampa delapan langkah terkuat di antara tiga kekuatan besar Dong Yu. Karena tiga kekuatan besar Dong Yu berada dalam hubungan kompetitif satu sama lain, masing-masing dari mereka mengetahui kelemahan dari grand arai sekte masing-masing. Sekarang Ling Bingbing tidak berada di sekte High Heaven, grand arai jauh lebih lemah dari biasanya. Dengan kekuatan Magatama dan Heavenly Demon Island, grand arai sekte High Heaven tidak akan bertahan lama. Aku harus segera kembali. Ling Bingbing menghentakkan kaki kanannya, berniat kembali ke sekte High Heaven. Sayangnya, tombak besar menembus udara dan menancap di depan Ling Bingbing. Hantu tombak yang kuat menyapu seperti badai, memaksa Ling Bingbing mundur beberapa langkah. Kamu belum bisa kembali, Kaisar Roh berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mengadili kematian. Ling Bingbing meraung marah dan membanting telapak tangan kanannya ke langit berbintang. Seketika, kekuatan sucinya berenang seperti naga dan berubah menjadi berbagai senjata ilusi di sekitarnya. Masing-masing senjata ini memancarkan cahaya yang tiada tarannya. Bayangan senjata yang menakutkan memicu badai, dan bayangan tombak di depannya langsung terkoyak. Roh Raja tidak takut pada Ling Bingbing. Meskipun dia baru saja mencapai tingkat ke delapan langit hampa, dia memiliki banyak esensi bintang surgawi. Dia bisa melawan Ling Bingbing dengan sekuat tenaga. Tujuan dari Roh Kaisar kali ini adalah untuk menunda Ling Bingbing. Setelah Zuowen benar-benar menghancurkan sekte langit tinggi, Roh Kaisar akan datang bergabung dengannya dan menjatuhkan Ling Bingbing. Di dalam kapal terbang, Zuowen memegang teratai es di tangan kanannya. Sambil berpikir, kelopak teratai es jatuh dan menempel di tubuh Zuowen, membentuk pelindung es sebening kristal. Pada saat yang sama, kelopak tempat duduk teratai itu seperti sajadah, diam-diam melayang di bawah kaki Zuowen, mengangkatnya ke udara. Berbintang di sekitarnya berada dalam jangkauannya. Saya benar-benar tidak menyangka teratai es ini tidak digunakan untuk pertahanan, tetapi terutama untuk budidaya. Dengan membudidayakan teratai es ini, seseorang sebenarnya bisa langsung menyentuh hukum alam semesta. Zuowen perlahan-lahan menyingkirkan teratai es, ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Teratai es diperoleh dari area terlarang Sekte Roh Kegelapan, Aula Neder, tempat Yuwu Si mengasingkan diri, ketika dia membuat kekacauan di Sekte Roh Kegelapan. Sekarang Zuowen telah kembali ke tempat ini dan menghancurkan Sekte Fata Morgana Kegelapan, Yuwu Si juga telah menjadi tawanannya. Adapun kegunaan sebenarnya dari teratai es, Zuowen secara alami mendapatkannya dari ingatan Yuwu Si. Dari ingatan Yuwu Si, Yangkei mengetahui bahwa teratai es ini diperoleh secara kebetulan di tahun-tahun awalnya. Karena teratai es ini memungkinkan seseorang untuk secara langsung menyentuh hukum alam semesta saat berkultivasi, kecepatan kultivasi Yuwu Si jauh lebih cepat daripada kultivator biasa. Dalam waktu singkat, dia berhasil mencapai tingkat 8 langit hampa. Saat itu, Yuwu Si adalah yang termuda dari 8 sekte besar yang mencapai tingkat 8 langit hampa. Namun, setelah budidaya Yuwu Si mencapai tingkat 8 langit hampa, teratai es tidak banyak berpengaruh pada budidayanya. Bahkan jika dia benar-benar memahami hukum alam semesta, itu tidak ada gunanya karena apa yang dia butuhkan untuk mencapai Void Sky 9 level bukanlah hukum alam semesta, tetapi jejak dao surgawi. Meskipun teratai es tidak banyak berpengaruh pada budidaya Yuwu Si, kekuatan pertahanannya sebanding dengan artefak ilahi penghancur surga sekunder, jadi Yuwu Si sangat menghargai teratai es ini. Saat itu, Yuwu Si mengejar Zuawan begitu dekat karena teratai es ini. Kamu Si ini tidak sederhana. Sekte lain bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki teratai es ini. Jika Yuwu Si membawa teratai es, bahkan Pak Tua Wuking pun tidak akan mampu membunuhnya. Mata Zuawan berubah serius. Kekuatan pertahanan teratai es ini sangat kuat. Dengan bantuan Yuwu Si, akan sangat sulit bagi Pak Tua Wuking Untungnya, Zuawan telah mengambil teratai es ini, menyebabkan Yuwu Si kehilangan artefak ilahi yang kuat ini. Setelah menghancurkan Sekte High Heaven, saya harus memasuki budidaya terpencil. Mata Zuawan berbinar. Dia sekarang memiliki dua harta karun tertinggi, teratai es dan alam tertutup gelombang azure, jadi dia sangat yakin bisa mencapai lima tingkat langit hampa. Zuo Siowyou, kita telah tiba di Sekte High Heaven. Meskipun aku tahu kelemahan dari susunan pertahanan, aku masih perlu meminjam kekuatan pelayanmu. Suara Magatama terdengar dari luar ruangan. Oke. Zuawan berpikir sejenak sebelum menyetujui. Di dek kapal udara utama, Magatama berdiri dengan tangan di belakang punggung, di depan dek, sementara Mo Yi berdiri dengan hormat di belakangnya. Zuawan perlahan berjalan di belakang Magatama, diikuti oleh Zhang Zicheng dan yang lainnya dalam diam, sementara Pak Tua Wuking dengan santai berjalan di sekitar dek. Magatama berbalik dan melirik ke arah Zuawan sebelum menatap penuh arti pada Pak Tua Wuking, yang sedang berjalan-jalan di geladak, dan berkata, jika lelaki tua ini mengambil tindakan, barisan pertahanan dapat dipatahkan dalam sekejap. Pak Tua Wuking mengangkat bahu dan berkata, orang tua ini tidak akan mengambil tindakan kecuali bocah cilik ini memberiku hadiah. Wajah Zuawan berkedut, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa hadiah yang disebutkan oleh Pak Tua Wuking adalah darah dao surgawi. Benda ini akan semakin habis jika dia semakin sering menggunakannya, jadi dia tidak ingin terus menyia-nyiakannya. Selain itu, Zuawan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa Aorapak Tua Wuking menjadi lebih tebal dan lebih kuat dari sebelumnya. Meski dia masih terlihat seperti kurcaci, dia memberikan ilusi dirinya tinggi dan perkasa. Sepertinya lelaki tua ini menggunakan setetes darah dao surgawi itu. Aku akan membiarkan mereka berempat membantumu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan susunannya? Zuawan bertanya, menunjuk Zhang Zicheng dan orang lain di belakangnya. Mungkin dua atau empat jam. Turunlah bersamaku sekarang. Juga, Mo Yi, jika murid-murid sekte langit tinggi yang ceroboh itu berani keluar dan menimbulkan masalah. Bunuh mereka semua, Magatama memandang Mo Yi dan berkata. Mo Yi buru-buru mengangguk. Magatama mengangguk puas dan memimpin Zhang Zicheng dan yang lainnya keluar dari pesawat utama. Itu pulau setan surgawi. Saya tidak menyangka pulau setan surgawi akan menyerang sekte langit tinggi kita. Apa yang harus kita lakukan? Leluhur tua telah pergi, dan master sekte serta kelompok tetua telah dimusnahkan. Kami bukan tandingan pulau iblis surgawi. 2147 Semuanya? Jangan panik, leluhur tua akan segera kembali dengan bala bantuan. Kita masih memiliki arai roh pertahanan, jadi selama kita bersembunyi di dalam, pasukan pulau iblis surgawi tidak akan bisa menerobos masuk. Seorang pria parubaya berdiri dan berteriak untuk sementara menenangkan emosi panik penonton. Itu Magatama leluhur tua pulau iblis surgawi. Dia datang untuk menghancurkan arai roh, apa yang harus kita lakukan? Dia adalah master langit hampa langkah ke delapan. Tiba-tiba, seorang murid menyadari bahwa Magatama, bersama kelompok Zhang Zicheng yang beranggotakan empat orang, telah mendarat di arai roh yang bertahan. Serang mereka. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah, dan dia segera mengatur agar orang-orang menghentikan kelompok lima orang Magatama. Namun, saat murid-murid Sekte High Heaven ini meninggalkan arai pelindung, mereka diledakkan hingga berkeping-keping oleh kapal udara pulau iblis surgawi. Zuawan melompat turun dari pesawat dan menatap banyak murid Sekte High Heaven, semuanya, saya tidak punya keluhan dengan Anda dan tidak punya niat untuk menargetkan Anda. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan, bersumpah untuk meninggalkan Sekte High Heaven, dan saya akan segera melepaskan mereka. Begitu kata-kata ini keluar, banyak murid Sekte High Heaven yang awalnya panik, menjadi tenang, mata mereka dipenuhi dengan harapan. Mereka secara alami mengenali pemuda berkulit putih yang melompat keluar dari pesawat utama sebagai Zuawan, orang yang menghancurkan Sekte Ilusi Tenang. Di mata banyak murid Sekte High Heaven, Zuawan dan Pulau Iblis Surgawi terlalu kuat, dan Sekte High Heaven mereka bukanlah tandingan mereka. Semuanya, jangan tertipu oleh anak ini. Leluhur tua akan segera kembali, dan ketika leluhur tua kembali, jika kamu meninggalkan Sekte Langit Tinggi, kamu tahu konsekuensinya. Arai roh pertahanan masih bisa bertahan untuk sementara waktu, jadi jangan menyerah. Sebuah suara tajam tiba-tiba datang dari kerumunan, dan Zuawan menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah lelaki tua kolot, dan Zuawan kebetulan pernah bertemu lelaki tua kolot ini sebelumnya. Saat pertama kali memasuki Dongyu, Ren Yongan telah memberinya surat rekomendasi untuk menjadi murid Sekte dalam dari Sekte Surga Tinggi. Saat itu, Zuawan datang ke Sekte High Heaven dengan membawa surat rekomendasi, namun ia ditolak oleh lelaki tua kolot ini dan bahkan mengancam akan mengusirnya. Pada saat itu, murid yang menjaga pintu sepertinya memanggil lelaki tua kolot ini, Penatua Bai. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih bisa bertemu dengan Penatua Bai ini. Memang benar, musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Penatua Bai juga memperhatikan tatapan Zuowen. Ekspresinya sedikit berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saat pertama kali mengetahui nama Zuowen, dia tidak tahu bahwa Zuowen adalah Longwen. Namun, sejak dia mengetahui bahwa Zuowen telah menghancurkan pavilion ilusi tersembunyi, dia yakin bahwa pemuda yang dia tolak adalah Zuowen yang berani dan terkenal. Saat itu, Zuowen telah menyebabkan keributan di Starfield dan menjadi terkenal. Meskipun Penatua Bai terkejut dengan tindakan Zuowen, dia tidak mengambil hati. Bagaimanapun juga, menurut pendapat Penatua Bai, Zuowen ini diinginkan oleh delapan sekte besar dan tidak memiliki jalan menuju langit atau bumi. Jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Namun, ketika dia mendengar bahwa Zuowen ini telah menghancurkan sekte ilusi gelap setelah kembali dan bahkan master sekte mereka telah jatuh di tangannya, Penatua Bai benar-benar panik. Dia takut Zuowen masih mengingatnya, takut Zuowen akan mendapat masalah dengannya, jadi dia sangat menentang penyerahan sekte langit tinggi. Kamu tidak punya banyak waktu. Setelah arai roh rusak, jika kamu masih belum meninggalkan sekte High Heaven, jangan salahkan Zuowen ini karena kejam. Mengatakan demikian, niat membunuh di mata Zuowen tidak lagi disembunyikan, menyebabkan banyak murid sekte High Heaven di dalam arai roh gemetar ketakutan. Zuowen melayang diam-diam di atas sekte High Heaven, banyak kapal udara di belakangnya menatap tajam saat para murid sekte High Heaven gemetar dan ragu-ragu. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera, satu jam telah berlalu. Arai roh di atas sekte High Heaven bergetar hebat dan secara bertahap meredup, sebuah tanda yang jelas bahwa itu akan segera pecah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bersumpahlah untuk meninggalkan sekte High Heaven dan aku akan membiarkanmu hidup, kata Zuowen lagi. Aku bersumpah akan meninggalkan sekte High Heaven. Akhirnya, seorang murid sekte High Heaven tidak dapat menahan ketegangan dan mengumpat dengan keras. Dengan satu yang memimpin, tentu saja ada yang kedua. Sebagian besar pembudidaya di sekte High Heaven meletakkan senjata mereka dan bersumpah untuk meninggalkan sekte High Heaven. Asterisk Hong panjang. Pada saat yang sama, spirit aray akhirnya rusak. Murid-murid lain yang awalnya ragu-ragu buru-buru bersumpah untuk menyerah dengan keras. Mereka yang bersumpah untuk meninggalkan sekte High Heaven dapat pergi sekarang, sisanya tidak diperbolehkan pergi. Magatama tertawa gembira dan segera memerintahkan murid Pulau Iblis Surgawi untuk mengepung sekte Langit Tinggi. Lebih dari 90 persen murid sekte High Heaven telah bersumpah untuk meninggalkan sekte High Heaven, jadi pada dasarnya mereka dilepaskan. 10 persen sisanya adalah murid inti sekte High Heaven yang juga merupakan pendukung setia sekte High Heaven. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak berniat meninggalkan sekte High Heaven. Kelompok murid inti ini dimusnahkan oleh orang-orang Magatama. Tunggu. Ketika seorang lelaki tua kuno keluar dari pengepungan, Zuawen tiba-tiba menghentikannya. Orang tua kuno ini membelakangi Zuawen dan seluruh tubuhnya gemetar. Tuan, saya bersumpah untuk meninggalkan sekte High Heaven. Saya bukan lagi anggota sekte High Heaven. Sebelum Zuawen dapat berbicara, lelaki tua kuno itu berbicara terlebih dahulu. Berbaliklah, pena tua bay. Zuawen berkata dengan dingin. Lelaki tua kuno itu gemetar dan hanya bisa berbalik perlahan, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Zuawen. Elder bay, apakah kamu masih ingat pertama kali aku datang ke sekte High Heaven? Zuawen berkata sambil tersenyum. Dahi pena tua bay dipenuhi keringat dingin saat dia berlutut di tanah dan buru-buru memohon, Tuan Zuawen, orang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan pelanggaran orang rendahan ini dan ampuni orang rendahan ini sekali ini saja. Zuawen berkata dengan lemah, menurutmu bagaimana aku bisa mengampunimu? Pena tua bay gemetar lebih hebat lagi saat dia mengertakkan gigi dan memotong salah satu lengannya. Mulai sekarang, lengan ini akan lumpuh dan tidak akan pernah digunakan lagi. Zuawen memandang ke arah Pena tua bay yang menahan rasa sakit yang parah dan dapat melihat bahwa fondasi lengan kanan Pena tua bay telah putus. Bahkan kekuatan jembatan void tidak dapat dipulihkan. Di masa depan, kekuatan Pena tua bay akan sangat berkurang dan tidak ada harapan baginya untuk menerobos. Zuawen melambaikan tangannya dan berkata dengan putus asa, enyahlah. Pena tua bay buru-buru menganggup dan meninggalkan tempat itu. Zuo Xiao Yowu, menjatuhkan Sekte High Heaven lebih mudah dari yang kita duga. Daftar sumber daya Sekte High Heaven ada di sini. Anda dapat melihatnya dan ketika saatnya tiba, Anda dapat memilih 90% mana yang Anda inginkan terlebih dahulu. Magatama mendarat di depan Zuawen dan menyerahkan Slip Giyok kepada Zuawen yang mencatat semua cadangan sumber daya dari Sekte High Heaven. Zuawen melemparkan Slip Giyok ke Zhang Zicheng dan menginstruksikan dia untuk membuat keputusan sebelum mengeluarkan botol Giyok dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Magatama, Senior, terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini. Ini 5 tetes bintang domain surgawi esensi. 2148. Setelah menyingkirkan esensi bintang domain surgawi, Magatama jelas jauh lebih antusias dari sebelumnya. Zuawen juga tahu bahwa tujuan utama Motian membantunya membasmi Sekte Langit Tinggi adalah untuk mendapatkan esensi langit berbintang wilayah surgawi. Tentu saja, itu juga karena Sekte High Heaven adalah kekuatan yang bersaing di Pulau Iblis Surgawi, tapi itu jelas bukan alasan utamanya. Hmm, seseorang datang. Magatama mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan di mana aliran cahaya dengan cepat mengalir deras. Zuawen menoleh dan berkata, itu pelayanku. Aliran cahaya ini sangat cepat dan tiba di ruang terbuka tempat Zuawen berada dalam sekejap, menampakkan sosok Roh Kaisar yang berlutut di depan Zuawen dengan satu lutut. Tuan, bawahan ini tidak kompeten dan membiarkan Ling Bin Bing melarikan diri, Roh Kaisar meminta maaf. Tidak apa-apa, aku mengirimmu untuk menunda Ling Bin Bing. Sekarang Sekte Langit Tinggi telah dihancurkan, Ling Bin Bing telah melarikan diri, Zuawen melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, Ling Bin Bing adalah leluhur tua Sekte High Heaven. Kekuatannya mungkin tidak sebaik Yu Wu Si, tapi dia pasti punya beberapa kartu truf. Roh Kaisar baru saja menerobos ke delapan Langkah Langit Void, jadi membunuh Ling Bin Bing jelas di luar kemampuannya. Mata Magatama berkilat saat dia berkata, Zuo Xiaoyou, kamu sebaiknya berhati-hati terhadap Ling Bin Bing. Orang tua itu mungkin akan pergi ke tempat lain di Starfield dan mendorong leluhur tua dari Sekte Lain yang memiliki keluhan denganmu untuk berurusan denganmu. Zuawen tersenyum dan berkata, Dong Yu sekarang adalah wilayah pulau iblis surgawi. Senior Magatama, kamu tidak akan membiarkan leluhur tua dari Sekte Lain datang ke Dong Yu dengan mudah, bukan? Apalagi saya belum selesai menagih hutang saya. Mengatakan demikian, Zuawen menyerahkan botol Gio kepada Magatama. Hati Magatama tergerak, bahkan jika dia tidak membuka botolnya, dia tahu bahwa botol itu berisi esensi bintang domain surgawi. Kamu sangat berani. Mungkinkah kamu sengaja melepaskan Ling Bin Bing? Magatama sedikit mengernyit. Dia mulai tidak bisa melihat menembus pemuda berpakaian putih di depannya. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Ini hanya kejutan yang menyenangkan. Karena Ling Bin Bing telah melarikan diri, kami akan mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Namun, kami memerlukan kerjasama dari Senior dan Pulau Iblis Surgawimu. Zuawen menggenggam tangannya. Magatama mengangguk, saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Nenek moyang Sekte Lain tidak bodoh. Mereka tidak akan mengambil tindakan melawan Pulau Setan Surgawi hanya karena dorongan Ling Bin Bing. Bagaimanapun, Pulau Setan Surgawi adalah tiran lokal di alam semesta timur. Namun, orang-orang tua itu kemungkinan besar akan mengincarmu. Jadi, kamulah yang harus berhati-hati. Zuawen berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, Pulau Iblis Surgawi Anda juga seharusnya memiliki susunan teleportasi kuno, bukan? Magatama menatap Zuawen dalam-dalam. Dia punya beberapa tebakan tentang rencana yang terakhir. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu ingin memancing harimau itu menjauh dari gunung setelah Ling Bin Bing memanggil anggota Senior Sekte Lainnya. Ya, pada saat itu, saya akan menghancurkan susunan teleportasi kuno. Setelah ini selesai, generasi muda ini akan memberi kompensasi kepada Senior untuk susunan teleportasi kuno, kata Zuawen. Magatama sedikit mengernyit tetapi menggelengkan kepalanya, kamu tidak dapat berteleportasi di dalam Pulau Iblis Surgawi karena kamu akan menyeret Pulau Iblis Surgawi ke bawah bersamamu. Kamu adalah seorang penggarap longgar dan dapat melarikan diri tanpa gangguan apapun, tetapi aku berbeda. The Pulau Iblis Surgawi adalah fondasiku. Lalu bagaimana dengan ini? Zuawen mengirimkan suaranya ke Magatama dan menceritakan rencananya. Magatama, yang sedikit mengernyit, segera santai dan mengangguk sambil tersenyum, rencana ini bagus. Dengan cara ini, orang tua lainnya tidak akan bisa mendapatkan apapun di Pulau Iblis Surgawi. Kalau begitu sudah beres. Selanjutnya, kita lihat kapan Ling Bin Bing memanggil bala bantuan, bisik Zuawen sambil mencibir. Kehancuran Sekte Dark Meraj dan Sekte High Heaven mengejutkan seluruh alam semesta timur dan bahkan Starfield. Semua kultifator berdiskusi dengan penuh semangat, memicu gelombang kegembiraan. Pada saat yang sama, nama Zuawen sekali lagi mengguncang seluruh Starfield. Lebih dari satu dekade yang lalu, nama Zuawen sudah bergemas seperti guntur di Starfield. Tempat pertama dalam turnamen besar sistem antar bintang, bermain-main dengan delapan master Sekte besar dan bahkan menimbulkan kekacauan di Sekte Fata Morgana kegelapan. Segala sesuatu yang dilakukan Zuawen saat itu dibicarakan dengan antusias dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Namun lebih dari satu dekade kemudian, Zuawen kembali ke alam semesta timur dan langsung menghancurkan Sekte Dark Meraj. Kehancuran Sekte High Heaven juga karena bantuan Zuawen. Kehancuran dua sekte besar menyebabkan reputasi Zuawen mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga dianggap oleh banyak kultifator sebagai orang kejam yang tidak mampu mereka provokasi. Bahkan ada beberapa rumor yang menggambarkan Zuawen sebagai iblis ganas dan menjijikan yang digunakan untuk menakut-nakuti beberapa anak kecil. Sementara dunia luar dihebohkan dengan rumor, Zuawen sendiri sedang berkultifasi di ruang pribadi yang diatur oleh penghalang iblis di Pulau Iblis Surgawi. Pada saat ini, Zuawen sedang duduk di atas trate es, dikelilingi oleh kelopak bunga saat dia diam-diam merasakan hukum langit berbintang. Pemahamannya tentang hukum langit berbintang juga semakin dalam. Zuawen perlahan membuka matanya dan memandang lelaki tua kerdil yang duduk di atas meja di depan ruangan. Dia berkata, Senior Wu King, kenapa kamu tidak mengetuk setiap kali kamu masuk? Wu King tua memandangi kakinya yang bersila dan berkata, orang tua ini yang tidak dapat dilihat. Wu King tua melirik sekilas ke kursi teratai yang diduduki Zuawen dan tersenyum penuh arti. Tatapan Zuawen tenang saat dia menyingkirkan tempat duduk teratai. Dia berkata, Kamu seharusnya melihat susunan teleportasi kuno di Pulau Iblis Surgawi, kan? Bisakah Anda meniru susunan teleportasi kuno dan membuat yang baru? Wu King tua mengerutkan kening dan berkata, Saya telah melihat susunan teleportasi kuno. Seharusnya susunan teleportasi itu tertinggal dari 1 juta tahun yang lalu. Ia dapat berteleportasi kesebagian besar wilayah surga. Ini adalah formasi yang sangat rumit dan mendalam. Saya harus mengatakan bahwa para master formasi dari jutaan tahun yang lalu itu benar-benar terlalu kuat. Susunan teleportasinya sangat jauh. Sekarang, hanya master formasi tingkat 9 yang dapat mengaturnya, dan itu bahkan mungkin tidak berhasil. Dengan itu, Zuawen mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu kamu tidak bisa mengaturnya? Pak Tua Wu King bingung dan jengkel. Omong kosong, jika kita memasang susunan teleportasi kuno tanpa alasan, saya memang tidak berdaya. Namun, dengan susunan teleportasi kuno yang sudah jadi ini sebagai referensi, itu lebih dari cukup untuk memasang susunan teleportasi kuno ini. Oh, kalau begitu aku harus merepotkanmu, senior. Saya harap Anda dapat mengatur susunan teleportasi kuno di sini. Zuawen menyeringai dan mengeluarkan secarik batu Giyok, menyerahkannya kepada Wu King Tua. Slip Giyok mencatat grafik bintang Dong Yu. Kamu berencana memasang susunan teleportasi kuno di situ selama Sekte Ilusi Iblis. Wu King Tua melihat peta bintang dan bertanya dengan heran. Ya, tidak banyak susunan teleportasi kuno di Dong Yu. Mereka dihancurkan ketika Sekte Ilusi Iblis dan Sekte Langit Tinggi dihancurkan. Susunan teleportasi kuno di perbatasan Dong Yu juga dihancurkan oleh Roh Kaisar. Selain susunan teleportasi kuno di Pulau Iblis Surgawi, tidak ada susunan teleportasi kuno kedua di Dong Yu, kata Zuawen. Awalnya, Zuawen berencana menggunakan susunan teleportasi kuno di Pulau Setan Surgawi, tetapi ini akan menimbulkan masalah bagi Pulau Setan Surgawi, jadi Zuawen berencana membiarkan Wu King Tua meniru susunan teleportasi kuno dan membuat susunan teleportasi sementara. Susunan teleportasi biasa tidak dapat berteleportasi terlalu jauh. Hanya susunan teleportasi kuno ini yang dapat melintasi domain surga dan memindahkan para penggarap dari Dong Yu ke tempat lain di Starfield. Starfield terlalu besar. Jika dia terbang dengan kapal terbang, setidaknya akan memakan waktu satu atau dua bulan. Zuawen tidak punya banyak waktu. 2149 Pak Tua Wu King berpikir sejenak dan mengangguk, ya, tetapi formasi teleportasi kuno ini tidak sederhana. Bahkan jika itu adalah formasi teleportasi sementara, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Waktunya cukup. Zuawen mengangguk. Setelah Pak Tua Wu King pergi, Zuawen duduk di kamar sebentar. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan memanggil pusaran air hijau. Untuk sisa waktu, aku akan berkultivasi di negeri misteri Changlan. Jika tubuh asliku bisa menembus langkah kelima langit void dalam jangka waktu ini, itu yang terbaik. Zuawen bergumam dan memasuki pusaran air hijau. Di negeri misteri Changlan, ada lima sosok yang duduk bersilah. Mereka berlima secara alami adalah lima pelayan Zuawen, Roh Raja, Zhang Zicheng, Song Binhong, Luman Feng, dan Cao Tairan. Saat itu, Zuawen sangat membutuhkan bantuan yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan menyanyiakan upaya untuk membantu mereka berlima. Lagi pula, semakin kuat mereka berlima, semakin banyak bantuan yang mereka berikan padanya. Terutama Zhang Zicheng. Dia sudah berada di puncak langkah ke-7 langit void dan hanya berjarak setengah langkah dari langkah ke-8 langit void. Jika dia berhasil maju ke langkah ke-8 langit void dalam periode waktu ini, itu akan sangat membantu rencana Zuawen selanjutnya. Menguasai. Melihat Zuawen masuk, mereka berlima segera berdiri dan membungkuh hormat kepada Zuawen. Setelah Zuawen memberi isyarat kepada mereka berlima untuk berkultivasi, dia menemukan tempat dan mengeluarkan trate es untuk terus berkultivasi. Pada saat yang sama, dia memanggil Zuawen yang berpakaian hitam. Zuawen berpakaian hitam telah melewati 18 kebakaran. Dia hanya tinggal dua api lagi untuk menjadi dewa api tertinggi. Begitu ia menjadi dewa api tertinggi, kekuatan bertarung Zuawen akan cukup untuk membunuh seorang penggarap langkah ke-7 langit hampa dengan mudah. Dia bahkan tidak akan takut pada seorang kultivator langkah ke-8 langit hampa. Kristal bencana hampir habis. Ini adalah cadangan terakhir. Zuawen melihat kristal bencana yang menumpuk di gunung kecil di sekitar Zuawen yang berpakaian hitam dan menghela nafas. Dia tidak tahu itu Zuawen yang berpakaian hitam menjadi dewa api ekstrim sepenuhnya. Terlebih lagi, setelah menggunakan semua kristal bencana, Zuawen merasa sedikit tertekan. Kemana dia akan pergi untuk menemukan lebih banyak kristal bencana? Mungkinkah dia akan memasuki tempat latihan Song Yu lagi? Dia mendengar bahwa sejak kompetisi hebat sistem antar bintang yang terakhir, tempat uji coba alam semesta tengah telah ditutup. Para penggarap yang tinggal di tempat percobaan pada dasarnya telah diusir. Memasuki tempat percobaan untuk memancing kristal bencana jelas tidak realistis. Mari kita gunakan kristal bencana ini terlebih dahulu. Jika waktunya tiba, saya akan bertanya-tanya dan melihat apakah ada tempat lain yang memiliki cadangan kristal bencana selain tempat uji coba alam semesta pusat. Mata Zuawen yang berpakaian hitam berkedip-kedip. Dia menenangkan hatinya, perlahan menutup matanya, dan mulai menyerap energi di dalam kalamiti kristal. Kabut iblis di sekelilingnya terus berputar. Waktu berlalu hari demi hari, dan tak lama kemudian, lebih dari sebulan telah berlalu. Enam orang di alam rahasia Changlan semuanya telah memperoleh sesuatu, terutama Zhang Zicheng. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ada tanda-tanda samar terobosan. Tubuh utama Zuawen perlahan membuka matanya dan berjalan turun dari tempat duduk teratai dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Dalam dua bulan terakhir, di bawah interaksi teratai es dan alam rahasia Changlan, kemajuannya sebenarnya sangat cepat. Auranya telah mencapai puncak langkah keempat dari alam langit void. Namun, masih ada jarak antara dirinya dan langkah kelima dari alam langit void. Zuawen tahu bahwa itu bukan karena dia tidak memiliki sumber daya yang cukup, tetapi karena wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi. Bagaimanapun, kecepatan terobosan Zuawen terlalu cepat. Baru sepuluh tahun berlalu sejak dia maju ke alam langit void, namun dia sudah mencapai tahap keempat alam langit void dan menembus langit berbintang. Bagi para penggarap void sky, lebih dari sepuluh tahun bagaikan menjentikkan jari. Itu sangat singkat. Kebanyakan penggarap void sky membutuhkan ratusan atau ribuan tahun untuk menerobos dunia kecil. Beberapa bahkan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Orang-orang seperti Zuawen, yang menerobos beberapa alam berturut-turut selama lebih dari sepuluh tahun, dianggap langka. Tentu saja, ini semua karena peluang Zuawen yang menantang surga. Jika tidak, mustahil baginya untuk berkultivasi begitu cepat hanya dengan mengandalkan kultivasinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, percikan api yang kuat dan menyilaukan melonjak, dan suhu seluruh alam rahasia Changlan meningkat tajam. Dalam sekejap, itu menjadi seperti tungku. Diling dan empat lainnya terbangun, dan tatapan mereka tanpa sadar tertuju jubah hitam tidak jauh dari sana. Kristal bencana di sekitar Zuawen yang berpakaian hitam telah lama berubah menjadi debu. Bahkan kabut iblis yang menutupi tubuhnya telah menghilang, memperlihatkan sosok ramping Zuawen yang berpakaian hitam. Api muncul dari dasar kaki Zuawen. Nyala api ini bukanlah api merah seperti biasanya, melainkan ungu kehitaman. Mereka terlihat sangat jahat. Api ke-19. Mata Zuawen serius. Dengan lambayan lengan bajunya, semua orang di alam rahasia Changlan diteleportasi. Ledakan. Saat Zuawen berpakaian hitam muncul di luar, nyala api ungu kehitaman itu seperti naga mengamuk yang menyebar ke segala arah. Tinggalkan ruangan ini. Zuawen berteriak dengan suara rendah dan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Diling dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah mereka berenam meninggalkan ruangan, pavilion besar itu dilalap api ungu kehitaman dan berubah menjadi bubuk halus. Zuawen berjubah hitam maju selangkah dan melompat ke langit berbintang. Dia duduk bersilah saat api hitam keungguan menimbulkan angin kencang yang terus-menerus menyapu. Langit berbintang dalam radius puluhan juta kilometer sebenarnya dipenuhi api hitam keungguan. Tingkah laku aneh Zuawen menarik perhatian banyak murid pulau setan langit. Bahkan pemimpinnya, Mara, dan leluhurnya, Magatama, keluar untuk melihat ke langit. Itu api. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ini bukan api biasa. Mara menyipitkan matanya. Magatama menganggup dan berkata, ini adalah api ke-19. Itu pasti avatar Zuo Xiaoyu, kan? Tampaknya Zuo Xiaoyu ingin avatar ini berjalan di jalur yang sama dengan Krabmirtle Starking. Tiga alam ekstrim, bahkan Krabmirtle Starking pun gagal. Apakah ini mungkin? Tanya Mara kaget. Siapa tahu? Hah! Kekuatan apinya semakin meningkat. Api ke-20 akan datang seketika. Magatama kaget dan melihat ke arah itu. Di langit di atas, api ungu kehitaman berputar dan runtuh. Lalu, di atas apinya, ada lubang raksasa. Jauh di dalam lubang, ada cakar yang lebih besar dari pulau setan langit. Cakarnya sangat besar, dan permukaannya ditutupi api ungu kehitaman. Ia terbakar dengan ganas, dan memiliki kekuatan untuk menutupi langit. Ketika cakar itu muncul, ia menyerang Zuowen berjubah hitam, yang dikelilingi oleh api ungu kehitaman. Api ke-20 akan datang. Itu menakutkan. Tubuh asli Zuowen tampak suram. Tanpa ragu, dia melemparkan terata es ke Zuowen berjubah hitam. Zuowen yang berpakaian hitam menerima terata es. Segera, dia memegang terata es dengan kedua tangannya. Terata es segera mulai membengkak. Akhirnya, ia berubah menjadi terata es yang sangat besar yang menutupi sinar matahari. Itu terlihat seperti aslinya, jernih, dan memiliki aura dingin yang mengancam. Gemuruh. Cakar dan terata es bertabrakan. Seluruh langit berguncang. Api ungu kehitaman dan udara dingin sedingin es membubung, membagi langit di atas menjadi dua wilayah ekstrim. 2150. Aktifkan formasi pertahanan yang hebat. Api ke-20 dari klon Zuowen terlalu menakutkan. Magatama mengubah wajahnya. Dia melompat ke udara, tangannya membuat segel tangan. Seketika, formasi pertahanan besar Pulau Iblis Surgawi diaktifkan. Di langit berbintang, dunia setengah api dan setengah es telah turun saat susunan pelindung diaktifkan. Benda itu menghantam susunannya, menyebabkannya bergetar hebat dan terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Tubuh asli Zuowen dilindungi oleh roh raja, menjauh dari Pulau Iblis Surgawi. Saat ini, wajah Zuowen gelap seperti air. Melalui koneksi dengan klonnya, dia menemukan bahwa klonnya tidak dalam kondisi baik. Meskipun kemampuan S-Tratae S memang kuat, kebakaran ke-19 dan ke-20 telah mengenai klon di tengah, dan bahkan Tratae S hampir tidak mampu menahannya. Terlebih lagi, klonnya harus menanggung dampak luar biasa dari benturan antara energi es dan api. Tulangnya retak dan patah. Dampak yang sangat mengerikan. Sepertinya jika klon tersebut tidak menunjukkan tubuh aslinya, dia tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama. Zuowen menghela nafas. Di tengah api, Zuowen berpakaian hitam menghadap ke langit dan meraung. Kabut iblis bergulir tanpa henti dari tubuhnya. Tubuh mungilnya mengembang dengan cepat, memperlihatkan tubuh besar Devor, yang tidak lebih kecil dari pulau iblis surgawi. Mengapa tubuh asli Zuowen begitu besar? Apakah itu monster bintang raksasa? Mata Magatama dan yang lainnya berbinar. Melihat tubuh raksasa Devor, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Setelah Devor memperlihatkan tubuh aslinya, tubuhnya yang kokoh dan udara dingin dari Tratae S telah membantunya menahan api yang mengerikan itu. Sekarang kita tinggal menunggu apinya reda. Tubuh asli Zuowen berdiri di langit berbintang, menyaksikan Devor menahan api, matanya berbinar. Kebakaran telah berlangsung selama tiga hari tiga malam. Ketika hari ketiga akan segera berlalu, Zuowen mengira apinya akan meredah. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Gemuruh. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di langit. Cakar raksasa yang diciptakan oleh energi api merobek langit, menciptakan lubang yang puluhan kali lebih besar dari yang sebelumnya. Fire Kilin yang bahkan lebih mengintimidasi daripada Devor perlahan keluar dari lubang. Sepasang mata ungu tua menatap Devor dengan dingin, yang membuat orang bergidik. Apa yang sedang terjadi? Apinya tidak kunjung padam. Kok makin kuat? Raja Roh bergumam ketakutan. Pupil Zuowen menyusut seukuran jarum. Dia menatap api Kilin Raksasa dan berkata, api Kilin ini. Ini bukan kekuatan langit berbintang. Ini adalah kekuatan Dao Surgawi. Meskipun ini hanya jejak dari aturan Dao Surgawi, itu masih merupakan kekuatan Dao Surgawi. Anak kecil, dari mana asal tiruanmu ini? Mengapa hal itu menyebabkan terhalangnya jalan? Aturan Surgawi Dao ketika melewati api ke-20. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Wuking tua muncul di samping Zuowen pada waktu yang tidak diketahui. Matanya yang keruh juga menatap fire Kilin yang besar. Senior, mungkinkah kamu tidak tahu asal usul tiruanku ini? Dia melahap dari Star Aceh. Zuowen memandang si tua kejam. Meskipun Devor hampir punah di delapan surga, dia tahu bahwa monster tua seperti Old Truthless dan Magatama yang telah hidup begitu lama dapat mengenali tubuh asli Devor pada pandangan pertama. Pak tua Wuking menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, meskipun Devor adalah klan yang kuat di langit berbintang, mereka masih jauh dari bisa ditelan oleh aturan Jalan Agung. Paling-paling, mereka ditolak oleh aturan Langit Berbintang. Namun, kloninganmu ditolak oleh aturan Jalan Besar. Zuowen terkejut. Menurut Old Truthless, tiruannya bukan Devor, Kan. Nak, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Dilihat dari ciri-ciri klonmu, itu adalah Devor from the Starry Sky. Namun, klonmu bukanlah Devor biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jalan Agung bisa menolakmu? Bagaimana kamu mendapatkan doppelganger ini? Pak tua Wuking sepertinya telah memperhatikan ekspresi aneh Zuowen dan mau tidak mau bertanya dengan heran. Saya mendapat larva Devor secara kebetulan, jadi saya mengambilnya. Zuowen tersenyum malu, tapi hatinya muram. Ketika dia tahu bahwa Natisifa dan Tai King sangat peduli pada larva Devor, Zuowen merasa sedikit aneh. Tidak peduli apa, keduanya adalah eksistensi tertinggi dari sembilan wilayah surga di langit Void. Meskipun Devor adalah klan yang kuat di langit berbintang, itu masih belum bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Melahap sama sekali tidak sederhana. Mungkin saja dia memiliki sesuatu yang diinginkan oleh Sakyamuni dan Tai King. Namun, Zuowen tidak tahu apa itu. Terlebih lagi, dia tidak mengerti satu hal. Dengan kekuatan Sakyamuni dan Tai King, seharusnya mudah bagi mereka untuk merebut klon Devor. Namun, Tai King tidak melakukan itu. Setelah bertaruh dengan Natisifa, Zuowen belum pernah melihat Natisifa sekalipun. Natisifa sepertinya telah melupakannya. Devor ini tidak sederhana. Zuowen meningkatkan kewaspadaannya. Sebelumnya, dia adalah seorang pengamat, jadi dia tidak melihat perbedaan dari Devor. Tapi sekarang, setelah kebakaran ke-20, Old Ruthless mengingatkannya. Dia tahu bahwa Devor dapat memicu kekuatan Jalan Agung. Sungguh tidak terbayangkan. Ledakan! 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 Pada saat ini, Fire Kilin terlibat dalam pertempuran sengit dengan Devor. Tubuh Devor yang dipadukan dengan udara dingin dari terata es membuatnya sulit untuk mengalahkan Fire Kilin. Apalagi Devor telah mengeluarkan kemampuan bawaannya. Namun, Kilin api memiliki sedikit prinsip Jalan Agung. Tidak peduli seberapa sengitnya Devor, dia masih ditekan oleh Fire Kilin. Anak, mari bekerja sama. Si tua kejam tiba-tiba berkata pada Zuowen. Apa? Bekerja sama? Zuowen mengerutkan kening. Api Kilin memiliki sedikit prinsip Jalan Agung. Meskipun ukurannya sangat kecil, jauh lebih kecil dari darah Jalan Agung milikmu, ia masih bisa mengekstraksi prinsip Jalan Besar. Apakah kamu berani mengambil prinsip Jalan Besar bersama orang tua ini? Si tua Ruthless mengjilat bibirnya. Zuowen sangat tenang. Dia bertanya, bagaimana kita bisa mengambil darah dari Jalur Agung? Dengan darah dari Jalur Agung sebagai panduan dan kahlian lelaki tua ini dalam formasi, ada kemungkinan besar bahwa kita bisa mengekstraksi prinsip Jalur Agung dari Kilin Api. Selama prinsip Jalur Agung tersebut diekstraksi, Kilin Api tidak akan bisa mengeluarkannya. Jadilah pasangan yang cocok untuk tiruanmu, lanjut All Truthless. Baiklah, kami akan membagi darah Jalur Agung yang telah diekstraksi menjadi dua. Si tua kejam mengangguk. Lalu, dia memberi isyarat kepada Zuowen dengan matanya. Keduanya berlari ke dalam api pada saat bersamaan. Leluhur tua, Zuowen, dan lelaki tua Kurcaci telah memasuki api. Di pulau iblis surgawi, penyihir memperhatikan Zuowen dan All Truthless.